Dingin banget Tapi gak terlalu dingin juga sih Tadi udah jalan-jalan keluar Cuma anginnya Anginnya kencang Memang pos 4 Cokro Surya ini terkenal dengan anginnya yang kencang Bahkan shelter permanen yang dibangun disitu pun bisa roboh warna angin Minyaknya jadi bebu Ini ketemu mas yang dari Bandung Solo hiking Disini ada warungnya Pak Bet Dih, tenta saya Jadi di Warungnya Di pos 4 ini ada gini Itu sama ada Lonceng Sapi Bawang buat sapi Jadi kalau dari bawah itu Mau sampai pos 4 sudah kedengeran suaranya Itu kayak gitu Berarti sudah dekat pos 4 Dan disini ada sinyal Ada sinyal Tunggu kita Mongkrang Davi, Davi, Davi Ini Davi 11 tahun nih Ini Davi Ada sinyal dong Kita coba Coba cekat sebenarnya Itu Pak Bet lagi telepon Tunggu kita Ada sinyal Pos 4 ini Banyak Cokro Surya Anginnya Yang dingin-dingin Segunya cuma 8 9 derajat Anginnya Dingin-dingin Ya disini ada petilasan Disini Ada petilasannya Angin-dingin Disini Seperti ada Ukiran Lambang Surya Jadi mungkin Nggak makan Cokro Surya itu Karena disini Ada Lambang Surya Pas 4 ini Terkenal Angin Anginnya Kenceng Banget Ini Shelter Bisa Roboh Enak Badai Warung Menyapak Bet Lihat saja Konstruksinya Lihat di tali Tampang Banyak Baru kalinya Karena kalau Nggak Pasti Sudah terbang Lihat Tali Tampangnya Seperti itu Kalau mendirikan Tindak disini Usahakan Guyline-nya Dipasang Saya biasanya Jarang Pakai Guyline Kalau Tidak terlalu Berangin Tapi ini Tadi malam Saya pasang Karena Kalau angin Kenceng Biasanya Dia Apa ya Terlalu Ini ya Goyang Banget Tendangnya Kalau Skyline-nya Diwasang Dia lebih kuat Lebih stabil Di sini Ada memorial In memorium M. Darwin Wafat 30 Januari 85 Di sini ada lagi Purwanto Wafat Di lau 12 Maret 96 Jadi ini Memorium Biasanya Pendaki-pendaki Yang meninggal Di lau Jadi area Anginnya Kenceng Jadi Agak Males Mau Ke Puncak Ini kemarin Bareng sama Mas Budi Sama Pak Eru Mas Sopki Mantap Ini udah Berapa kali makan Mas Adi Baru sekali Baru sekali Sekali seumur hidup Wih Jangan Jangan Ini Mas Namanya Mas Sidik Yang Mas 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 Aku Lupa Karim Ibn Siapa ya Adit Satunya Ibnu Ya Iqbal Ya kemarin Yang Ibnu Siapa Jangan Jangan Ada Kemarin Ada Bilang Ibnu Mas Siapa Itu Berarti Itu Ada Simon 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 Ya Ini Cuma Sangat Langsung Ini Bude Tidak 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 Ngawi Ngawi Cengkareng Ngawi Dan Cengkareng Jalur Ke puncak Tidak Pas 4 Standart Variasi Tanjakan Tanjakan Ringan Burung Apa itu Ijo Tidak Kirain Jala Ijo Ketemu Lagi Kita Berjodoh Ketemu Terus Aman Pak Eru Aman E V Javi Banyak Banyak Adelwis Bunginya Udah Mulai Kering Bisa Itu Arbi Hutan Ya Kita Lewat Sini Aja Biar Lebih Cepet Karena Kita Langsung Mau Ke Puncak Kita Lewat Ayo Terlewat Ge-ger Boyoh Ge-ger Boyoh Atau Ge-ger Garangan Ge-ger Garangan Gak Tau Garangan Gak Tau Musang Tapi Disini Kalau Garangan Konotasinya Jadi Ini Beda Ya Kalau Ini Enek Tongkat Juga Buna Gawannya Monggo Judulan Aja Oh Iya Asik Lali Ampekan Saya Kata Boleh Melorot Ke Lihat Tidak Ketutupan Ini Pengisar Mau Ketok Iya Ini Kemarin Di Pasar Dieng Itu Banyak Banget Gede-gede Di Pasar Dieng Wah Banyak Banget Ini Surganya Nesan Tigi Sambil Nunggu Teman-teman Sambil Makan Aduh Jatuh Ambil Aja Belum Kotor Ini Kesukaannya Soim Soim Tidak Ikut Tadi BABU BABU Ha 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 banyak banget jadi sumber pakan burung itu melimpah juga kita ngambilin dikit ini berasanya jadi burung berbagi dengan kita kebalik jalur jalur ke gerbaya ini lebih terjal saya rasa sangat terjal ya malah sangat terjal dan ini batuan kayak batu-batuan badas gitu, bukan badas ya, baduan jadi hati-hati karena ini berbahaya jalur ini berbahaya tapi memang akses ke puncak lebih cepat karena kita tidak perlu memutar dan tidak melewati pos lima terima kasih telah menikmati Daffy gimana semangat semangat hai 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 sesekali Hai iye편 Hai mau balik lagi ke sana pertama kali tapi ini saya gerboyo jadi kalau kita berangkat dari jalur cemoro kandang kita bisa langsung ke puncak dengan melewati jalur gerboyo jadi kita tidak melewati pos 5 warung danargodalem kita langsung ke puncak jalurnya memang lebih terjal tapi lebih cepat pukul 10.15 sampai di puncak argo dumillah kita tadi santai banget puncak argo dumillah fairu finish mas shoki alhamdulillah alhamdulillah mas huti mantap ini davi ini ada yang foto-foto ini ketemu masih dari dari Solo dan Mbak E Anggarawi Prasetya channel Anggarawi Prasetya follow channel YJGU YJGU angal ya gampang mas YJGU Anggarawi Prasetya mas Anggara berarti ini Mbak E Mbak siapa? Pilkis Pilkis Spoke jangan lupa follow YJGU YJGU Nanti cari channel Mas Anggarawi Prasetya mantap ya ini puncak argo dumillah kita sudah sampai puncak dan kita mau ke hargo dalem 4 kono ya ini mas Bismillah jalan mau ya jalan mau mana? kita naik kono beda-beda aku gak tau mau api mau api? enggak enggak ini bunga daisi banyak sekali indah sekali atau atau lontai sore ini namanya beneran gitu loh ya enggak mengadang aku juga enggak ngerti namanya lontai sore bunga daisi udah banget nih di puncak lauk wah mantap nih ini kita di warungnya mbak jembrit bunga-bunga daisi warna-warni mantep cek suwi tau mas siapa tak pesen teh apa-apa santai ya ini makan nasi pecel apa? oh enak gorengan itu ini ada gorengan cafe miknya setunggal mbak cafe miknya setunggal ini gorengan ini gorengan 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 Mantap, beres. Awas, acu sedak-sedak. Aduh, sedak-sedak. Hmm, lemnah tak? Lemnah? Enak tak? Ganas. Orang-orang. Orang jaluk. Ini jaluknya. Ini mantep banget, nggak tahu pulangnya seberapa ini. Buat kuat, mon-mon. Teman, mau jadi kuat. Ini lo dipangan. Medeni. Ganas. Dia semakin ganas, saudara-saudara. Lihat. Jam tiga kita sampai Sendang Panguripan. Tapi airnya keruh banget. Nggak bisa diminum. Kita tadi dari pos empat jam setengah tiga. Setengah tiga lebih dikit lah ya. Jadi sekitar 35 menit. Kita sampai pos tiga. Kita tadi lewat-lewat jalan. Shotcut. Jadi agak cepat. Cuma ya curam. Curam sekali. Ini tadi. Saya kira. Nggak ada temen. Bakalan sendiri. Karena udah turun semua. Ternyata. Mas yang dari. Pangandaran yang ketemu. Yang bareng. Yang naik bareng. Yang kemarin masih di pos empat. Jadi saya turunin ada temennya. Saya udah mikir tadi pasti nggak ada. Nggak ada orang nih. Karena ini juga. Hari Kamis ya. Malam Jumat. Jadi kalau kemalaman di jalan juga. Malam Jumat. Mungkin nggak ada orang lewat gitu. Ternyata ada temannya. Udah sampai pos tiga. Tadi perjalanan. Turun dari Argo Dalem. Dari puncak ke Argo Dalem. Kesendang Dajat. Terus turun ke sini. Bapak sempat. Nggak sempat merekam. Karena low bed. Ini kemarin kita ngakam di situ. Di pos tiga. Ini perjalanan ke pos bayangan. Pos pengarap. Dan nggak tahu teman-teman tadi. Kemana udah hilang. Nggak tahu masih di depan atau di belakang. Soalnya kita ngambil shortcut. Mereka tadi duluan pas saya ngerekam di pos tiga. Tiga. Tiba-tiba udah nggak ada. Nggak tahu nih. Nah. Ini di sini ada bunga ini. Nah ini kemarin yang kayak di. Kita temuin di cetoh. Dan mirip. Mirip dengan dandelion. Tapi ini bukan dandelion. Ini kalau nggak salah namanya bunga tempuyung. Warnanya mirip. Dan bentuknya pun mirip. Coba nanti kalau di jalan ada yang lebih. Bunganya lebih bagus. Kita coba rekam lagi. Jam 15.45. Sampai di pos bayangan. Kita langsung aja. Biar nggak keserian nanti. Mulai berkabut. Habis ini jalannya udah datar ini. 15.45. Grimis kayaknya. Mudah-mudahan sampai. Oh kabut. Kabut. Pekat banget. Kenapa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya turun dari pos 2 menuju pos 1 ada ayam hutan tadi istirahat bentar di pos 2 dan solat dulu bentar biar tenang jalannya pulang suara kawahnya selamat menikmati naik mas siap berapa orang? sendirian wah mantap aku sendiri di pos 2 banyak orang mas mantap masih dari mana? dari nganjuta ya oh mas tempat diun taraka mas ya? mau enggak ini masih solo hiking mas ya? enggak mas sinten? mas wahrul mas wahrul ini rencana ini rencana maungkam dimana? rencana kalau enggak pos 3 pos 2 mas bawa pisau sangkur enggak? enggak bawa enggak bawa kenapa? saya lupa enggak bawa pisau berapa hari mas? aku kemarin kemarin ini sudah jam 16.45 jam 5 kurang 1.4 kita lanjut turun aja biar tidak kemalaman di jalanan jam 16.45 kita mulai perjalanan dari pos 1 menuju base camp mulai dingin selamat menikmati dari mana? dari kebakramat full magic full magic full magic kumadiun pati pati? wih apa ini? sego megono eh apa ya? saya pikir ini tadi hari kamis malam jumat enggak bakal ada yang mendaki ternyata banyak yang mendaki lumayan ada 4 rombongan yang satu solo hiking jadi jadi mereka kayaknya pendaki khusus malam jumat jam 17.14 kita sudah hampir sampai di base camp setengah jam setengah jam ya turun dari ipo 1 kita sudah sampai sampai sekali di depan semua rombongan selamat menikmati seperti biasa disambut bunga-bunga simah waliji oke teman-teman karena hari sudah mulai gelap petualangan kita akhiri disini dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya selamat menikmati